Oke bu, ini boarding passnya ya bu Oh, boarding pass itu apa ya? Boarding pass itu nanti buat masuk pesawat bu Ini tiket ya Bukan bu, ini boarding pass nanti diserahkan ke petugas pas mau masuk pesawat ya bu Ini tiket ya Tiket itu buat check-in bu, boarding pass itu Lah, ini kan tiket ya Ya, 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 itu tiket bu, itu tiket Nah, gitulah, sok-sok pakai bahasa Inggris Hah, kalau ini sih, bab dah kutumbuk dah Halo Bang Jago Hmm, sepertinya suara ini sangat familiar Woy, Bang Jago Ah, gak mungkin lah si miskin itu naik pesawat kan Woy, 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 Bang Jago Astaga, ini pasti halusinasi Woy, ayam katai peka Ya, khingjil bau Eh, kakak kau ngapain kesini, bab? Meminta sumbangan jangan ke bandara lah Eh, paru bengkok, kau meremekan aku ya Aku datang kesini untuk naik pesawat lah Oh, mbak Eh, apa maksud kau? Aku ni sering naik pesawat lah Tiap bingung minimal tujuh kalilah aku ke bandara Alah, macam iya-iya je Sini mana tiket dan KTP kau? Nih, ambil ni Ada bagasi, tak? Oh, bagasi? Oh, ada bagasi, tak? Aku manalah ada mobil Ngapain kau nanya rumahku ada bagasi, tak? Jilaku, itu garasi bagasi itu kopor Katanya pernah naik pesawat Nih, 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 kopor kuning Udah di cek di depan belum? Alah, ngapain di cek? Cek dulu sana bab di depan sana tuh Eh, leh, repot amat Emangnya takut aku bawa bomnya? Alamak, khingjir bau Jangan pakai candan bom di bandara Kau bisa kena pindahan lah, woy Masa sih, baru tahu aku Katanya dah pernah naik pesawat Eh, manalah aku tahu Kan cuma gurau Tak, 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 ini boarding pass kau Pergi kau sana Oh, boarding pass itu apa ya? Tiket, tiket, itu tiket Wah, dapat kursi yang di tepi jendela Akhirnya aku bisa melihat langit biru Awan putih dan Oh, hutan yang tampaknya hijau Padahal gundul karena kebun sawit Good morning, ladies and gentlemen This is your captain speaking Eh, speakernya dah hidup kau Macam dah asing lah suara pilotnya Woy, woy, woy Woy, aku mau duduk dekat jendela Woy, ini tempat dudukku lah, bu Woy, kau tak dengarkah? Aku mau duduk dekat jendela Tapi, ini kan tempat dudukku Aku tak bawa pindah Tukar tempat Eh, kau harus mengalah Pokoknya kau pindah Aku ingin duduk di dekat jendela Selama ini aku terus merebut tempat duduk orang lain Dan duduk sesuka hati Tung, 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 tung Hello, ladies and gentlemen This is your captain speaking Bacot, bu, diam, bu Itu kan suaranya Faisal, kan? Duduklah sesuai dengan tempat Dan ditulis dalam boarding pass Nggak usah banyak tingkah Ini etika Eh, tapi kan aku udah bayar Dia suka-suka akulah Mau duduk di mana Penumpang lain juga udah bayar Haknya sama Kalau penumpang tak mau tukar depan duduk Ya jangan dipaksa Emang kenapa kalau pindah-pindah? Distribusi penumpang Dia tersedebih ke rupa Dan mempertimbangkan keselamatan penumpang Kesimbangan pesawat Dan kenyamanan kita semua Eh, pokoknya aku mau duduk dekat jendela Aku nggak mau tahu Aku sudah emosi Yaudah, gini aja Gimana, bu? Seru nggak, bu? Halo, Wardah Plus 62 Aku Faisal Dan aku kembali menjadi reporter Santun News Hari ini aku ditugas kau Untuk mewawancarai Wardah Negeri Odni Tentang keadaan kerja mereka Ayo, mari kita mulai mewawancaranya Halo, selamat pagi Dengan siapa ya? Ah, selamat pagi Nama saya Willy Halo Willy Kamu masuk dan pulang kerja jam berapa? Oh, aku masuk kerja jam 7 pagi Pulang jam 7 malam Ah, kamu pasti karyawan tingkat rendah Yang sering lembur Karena diperintah bosnya Oh, nggak Saya CEO perusahaan kok Hancur, deh Masa CEO perusahaan lembur Dan nggak pakai jas? Ya, saya akan bertanggung jawab Secara komprehensif Terhadap keseluruhan kinerja perusahaan Dan ngapain kita mau pakai jas? Emangnya kalau kita pakai jas Bisa meningkatkan kinerja gitu? Nah, kenapa harus gitu? Kan tinggal suruh bawahan ini itu Tinggal main perintah aja Kan kelar Maaf, mas Saya ini leader, bukan bos Lah, bedanya leader sama bos apa? Kalau bos itu memerintah Leader itu memimpin Kalau bos itu mengintimidasi Leader itu memotivasi Bos menjadikan orang sebagai pembantu Leader itu membantu Bos mengatakan saya Leader itu mengatakan kita Wah, luar biasa ya Anda ini memang pimpinan yang hebat Enggak, biasa aja kok Baiklah, kita akan coba Mewawancarai pekerja lain ya Guys ya Halo, aku Faisal Reporter Santunius Boleh wawancara sebentar Halo, bentar ya bang ya Sibuk ya bang Oh, lagi balas email orang Ada 100 email perlu dibalas lah Wah, anda ini pasti customer service ya Yang sering balas-balas email Keluangan pelanggan kan? Saya HRD perusahaan lah Hancur nih, HRD balas email lah Puas banyak gitu Ini lagi kirim pemberitahuan Kepada orang yang melamar kerja lah Oh, ngirimin email balasan Bahwa diterima kerja Enggak, ini ngirimin email Pembohonan maaf Kalau mereka belum bisa diterima kerja lah Hancur nih Masa yang ditolak kerja Juga dikirimin email Bukannya kalau gak diterima kerja Biasanya perusahaan Gak kasih jawaban apapun ya Biasanya kan didiamin doang Itu namanya Nggak ada adab lah Meskipun mereka Tidak diterima kerja Kita juga perlu kabarkan lah Lah, ngapain dikabarin Biarin aja Jangan balas dong Kita nggak boleh Menggantung orang lah Jangan buat orang menunggu Dengan sia-sia Dia kan masih punya waktu Dan kesempatan Untuk melamar di tempat kerja lain lah Kita juga jelaskan Alasan kenapa dia ditolak Jadi dia bisa membenahi diri Agar lebih kompeten ke depannya lah Luar biasa ya Hari dia seperti anda Benar-benar membangun SDM Yoi, makasih lah Wah, luar biasa ya guys ya Orang-orang negeri otni Mereka tahu betul Bagaimana memperlakukan orang Yuk kita lanjut ke responden berikutnya ya guys ya Halo, selamat pagi Nama anda siapa? Saya ucok, karyawan perusahaan Wah, akhirnya bisa mewawancarai karyawan ya guys ya Bagaimana lingkungan kerja di perusahaanmu? Aman bang, lingkungannya menyenangkan Nggak ada yang toksik Semuanya saling membantu bang Membantu gimana? Kalau ada kawan kita yang jadi pimpinan Kita slow support kok Loh, gimana-gimana? Bukannya kalau ada kawan kerja yang naik jadi pimpinan Kan pada dengki dan nggak mau dengerin ya Oh, itu macam kepiting dalam kuali lah bang Kalau ada kepiting yang coba naik Temannya bakal tarik dia turun Kami nggak kayak gitu lah bang Ancur leh, terus bos kalian baik Ya, namanya manusia kan ada plus minusnya lah bang Terus kekurangannya apa? Ayo ceritakan semua keburukan perusahaanmu dengan bumbu yang ditambah-tambah Eh, nggak boleh lah bang Aku nggak mau cerita bang Loh, kenapa nggak ghibahin aja? Kan wajib ngomongin keburukan bos dan perusahaan Eh, jangan meludahi sumber yang kamu minum airnya bang Dan lagian kalau mau kritik, langsung kritik kepimpinan Nggak perlu ghibah kemana-mana Yang malu ntar juga kita sendiri kok Kalau nama perusahaan jelek, kita juga ya rugi bang Makanya mata air sumber pencaharian harus dijaga sebersih mungkin Bukannya malah dikotori Wah, keren ya guys ya Luar biasa ya akhlak karyawan di negeri hot nih Makasih ya wucu atas wawancara yang luar biasa ini Oke guys, jadi demikianlah wawancara kita pada hari... Peh! Apanya, Peh? Mau nyari kerja? Nggak ada loker nih Eh, kita kan kawan, masa nggak ada loker? Kau kan orang dalam, masa nggak bantu sih? Wah, anda pasti migran dari negeri plus 6-2 ya? Eh, gimana Faisal? Kita jadi beli rumah ini? Aku mau ninjau dulu rumahnya sebelum ku beli Mau lihat-lihat dulu nih Setahu aku, rumah ini dulunya rumah yang paling mewah di area ini Wow, wow Ah, pemilik lama rumah ini dulunya adalah satu keluarga yang kaya raya dengan harta melimpa ruang Sehingga rumahnya dibangun dengan sangat begah dan kokoh Ah, rumahnya ada tiga tingkat Lantainya dari marmer yang diimpor dari Yunani Kitchen setnya dari Eropa Dan karpetnya dari Moroko lho Wow, wow Eh, tetap, tetapi Tapi apa? Eh, tapi satu keluarga itu dibantai dengan sadis oleh sekelompok penjahat keji Tak ada yang selamat dari pembantaian itu Wow, wow Dan aruan mereka tidak tenang kerana penuh dengan dendam Mereka sering menghantui rumah ini Wiu wiu Mereka bahkan sering menampakkan diri ketika Keks, gak jadi beli Cut, cut, cut Hei, apa-apa nih Faisal? Seharusnya kau langsung beli rumah itulah Dan besoknya udah pindahan rumah lah Faisal Ya, kata dia rumahnya berhantu Logikanya ngapain orang beli rumah bekas pembunuhan dan berhantu Dikasih juga, aku pun tak maulah Hei, jangan lari dari naskah Jangan lari dari akal sehat Dah, 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 pindah sin Langsung sin dalam rumah hantu ya Fafafaisal Lai, bab Kok tiba-tiba aurannya terasa tidak enak betul ya Kan aku bilang, jangan masuk Kamu dengar gak ada suara ade di dalam kamar itu Dengar kok Ah, mari kita masuk ke dalam dan melihat ada apa nih Kenapa pula kau segel pintunya? Kau ini pekak ke apa? Udah dengar buji tidak wajar di dalamnya Masih mau buka pintu kau Cut, cut, cut Astaga Faisal, kau seharusnya masuk ke kamar itulah Malurnya alami manusia ialah menghindari tempat yang berpotensi menyerang dirinya Kau malah disuruh masuk, logikanya gimana sih? Aduh Faisal, ini kan film Film kok gak ada logika, ini ngefilm apa ngelem? Dah, 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 langsung pindah sin hantunya nonggol dan menerar mereka Fifi rasa aku semakin enak nih Faisal Anda enak lah, akan dipaksa masuk ke rumah hantu Pulung kudukku mulai berdiri nih Coba suruh duduk lagi Coba Cut, cut, cut Apa lagi sih sutradara so asik ini? Mana ekspresinya Faisal? Mana ekspresinya? Ekspresi apa? Ekspresi ketakutannya mana? Nih, mukaku lagi takut Aduh Faisal, ekspresinya harus lebih dikit Ulang, 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 ulang Siluk banget Berani-beraninya kalian masuk dalam rumah ini ya? Apa, kami tidak tahu kalau rumah ini ada hantu Apanya yang tidak tahu, Joss, Joss, kau tadi yang cerita kau Akan kubacok kalian dengan pisau yang tajam ini Kalau bisa memegang cat padat, artinya sosok ini bukan hantu, tapi manusia Hantu kan makhluk halus Mereka kan gak bisa melakukan kontak fisik secara langsung Cut, cut, cut Aduh Faisal, harus berapa kali kubilang ini film, ikuti naskahnya Filmnya gak ada logika, naskahnya gak bermutu Alurnya gak nyambung, membodohi penonton Malahan bahkan lebih seram film horror komedi yang tayang berulang kali di negeri plus 6-2 Emangnya ada film apa? Misteri Bansos dikorok, kisah tragis uang rakyat Selamat Mafia Minyaka, setiap bulan pasti ada film baru Halo Faisal Halo Bang Jago, sekarang kan hari Minggu, kita nongkrong lah yuk Faisal, aku sekarang gak bisa nih Eh, kenapa pula? Aku lagi makan dengan tina Hah, apa? Aku lagi makan dengan tina Hah, makan dengan ayam betina Bapak, kau lah ayam betina, aku lagi makan dengan tina Ya, lagi ngedet ya Kau? Kau mau ikut enggak? Boleh ya, jadi kita makan bertiga Ya, enggak lah, kau bantuin tepuk nyamuk aja Hah, makanya cari pacar lah, jangan tiap hari main sama Tono aja Anak bukan, ngeselin iya Hai sayang Kamu kemana aja? Kok lama banget? Maaf lama, babe, aku tadi baru habis sedot darah manusia, babe Aku gak ngajak-ngajak, abis kita sedot darah bareng-bareng Gak perlu, babe Ini dah kubawain sekantong darah golongan AB plus untukmu Wah, so sweetnya Kau tau sih aku suka darah AB plus Oh, babe, kan golongan darah on gak enak, babe Makasih ya, babe Kamu romantis banget Bentar-bentar, ini melawan hukum biologi loh Nyamuk jantan kan gak minum darah Becet aja, enggak boleh liat orang senang ke apa Eh, salah, enggak boleh liat nyamuk senang ke apa Eh, leh, iri bilang bos Terus 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 Nggak, ninggoy Wah, aku jadi orang jahat nih Eh, ibab Oi, Faisal, kenalin, ini cewekku namanya Piggy Siapa tuh, babe? Oh, ini Faisal temanku, eh salah, rivalku Ih, jelek kali bukannya, murung terus Oh, itu cewekmu, bab Mukanya agak tua dan kempot ya Aku kira mama kau Eh, kurang ajar kau, Faisal Biarin aja, babe Itu kata-kata jomblo yang dengki Eh, makanya jangan cuma pandai berlogika Cinta tuh diurus Papam tuh logika Nggak apa-apa, jomblo yang penting waras Eh, dah yuk, babe Kita pergi aja Nggak usah peduli dia Eh, mari kita menikmati Kisah cinta sejati kita Tapan diganggu Lala-lala jomblo yang usil Hei, ibab, kenapa nangis, bab Woi, aku Piggy, bukan ibab Oh, kukira mamaknya Kenapa kamu nangis, Piggy? Aku putus dengan ibab Loh, kok bisa? Aku cemburu karena si ibab suka ngechat cewek lain Jadi aku putusin dia Bagus sih dia chat cewek lain Apa? Maksudku, nggak pantas kamu digituin Aku sakit hati Masa cintaku digitukan sama dia? Dasar kincir darat Padahal aku sangat mencintainya Maksudnya, meskipun cinta itu ibarat madu Tapi lidah tetap harus berlogika Agar tidak terbuai dengan manisnya cinta Iya, aku terlalu terbutakkan Mamam tuh cinta Oh, Piggy? Eh, mau apa kau kesini? Aku, aku mau minta balikkan Hei, kau kira aku di cewek murahan? Mau minta balik langsung balik Enak aja, kamu aja nggak minta maaf Eh, maksud aku? Aku minta balik duitku Apa ya? Uang kita selama pacaran? Kan aku traktir dan beliin kamu barang kan? Nah, aku minta dibalikkan Totalnya 50 juta Bukannya kau semua berikan ke aku ya? Kau jadi minta balik Ya, iyalah Kita kan udah putus Hei, Bob Kau ini mantan pacar Apa mantan pinjol? Ya, pasalannya Kan aku keluarin modal ya, pak Nah, namanya memberi kan harus ikhlas dong Ya, aku memberi dan mengharapkan balasannya lah Ya, jangan gitulah Ikhlas kau mengharapkan balas budin Nggak usah kayak celek yang bagi-bagian sembako Tapi mengharapkan suara rakyat lah Eh, Faisal Faisal Untung kau bukan kawanku Kalau kau kawanku Dan aku minta balikkan Aku telah berkawan dengan kau selama ini Ih, Bob Ih, Bob Untung aku bukan bapak kau Kalau aku bapak kau Dan aku corot kau dari kakak Dan aku minta kau bayar biaya kau Dari lahir sampai besar Awas kau ya Tunggu ya, kalian Hei, dah, dah Pagi kau sana Udah, udah Jangan kau ladinin dia lagi Makasih ya, Faisal Oh ya, Faisal Kau kan masih jomblo Dan kau tadi membela aku Bagaimana kau kita coba Beraju cinta, yuk Ih Goli Jiji Najis Jiji Jiji Terima kasih telah menonton!